Nah, ngomong-ngomong soal tokoh-tokoh yang selalu berkampanye soal kedamaian, saya ingin memperkenalkan tiga tokoh, ada Cendekiawan Muslim, Pak Komarudin Hidayat, selamat malam Pak. Selamat malam, Pro. Ada juga Mbak Yeni Wahid yang tak lelah, nampaknya menjadi aktivis keberagaman dan juga perdamaian, Mbak Yeni, selamat malam. Kemudian ada juga Rohaniwan, Romo Beni, selamat malam. Dan yang paling kanan adalah Mas Wahyu Setiawan, Komisioner KPU. Mas Wahyu, selamat malam. Ya, KPU ini nampaknya sedang menjadi sorotan ya, karena sekarang bola ada di tangan KPU, seperti itu ya. Bola ada di tangan KPU, Mas Wahyu, mungkin sedang berkeringat malam hari ini, nanti kita akan tanyakan. Namun yang jelas saya ingin ke tiga Cendekiawan dan juga Rohaniwan serta aktivis kita terlebih dahulu, Mas Wahyu, mungkin ke Pak Komar terlebih dahulu. Pak Komar, kita sudah melewati proses yang begitu panjang, kita sudah melewati proses yang begitu melelahkan. Sekarang saatnya untuk apa, Pak Komar? Ya, saya ingin menyampaikan dua hal ya. Pertama, demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi majikannya itu rakyat, lalu difasilitasi, diwakili oleh parpol-parpol. Dan rakyat telah sabar, setia, mengikuti proses tujuh bulan. Dan kemarin telah melaksanakan, mengakhiri era panjang itu, menyampaikan aspirasinya yaitu nyoplos. Itu kan sudah puncak, dan mereka sudah ingin kembali semula, merajut hubungan sosial yang enggak retak-retak. Oleh karena itu, parpol harus bertanggung jawab, yang parpol itu yang membuat polarisasi. Maka mereka harus mengembalikan, jangan kemudian sekarang ngajak mereka konflik lagi. Jangan malah memperburuk. Lah iya, nah sekarang tugas elit parpol dan KPU untuk menyelesaikan suara tadi dengan profesional, akontabel, transparan. Dan kita harus terima kasih pada rakyat yang telah melaksanakan, menaikan kewajibannya. Dan saya salut bangga atas kemajuan kedewasaan rakyat dalam berdemokrasi. Yang kedua, di era demokrasi, namanya juga demokrasi liberal, kita harus mulai terbiasa menerima, mendengar, melihat ucapan, tindakan yang aneh-aneh dan lucu-lucu. Namanya juga demokrasi kok. Jadi kalau ada orang ngaku, aku menang, ya enggak apa-apa dengan demokrasi kok. Tapi itu ada aturannya. Kalau satu saat ada orang datang di luar negeri, tiba-tiba disenayan ngumpulin orang, saya khalifah, ya enggak apa-apa, biarin aja kalau orang ngaku-ngaku. Tapi rakyat kan dewasa. Jadi saya melihat sekarang rakyat sudah semakin dewasa, jadi walaupun mungkin ada kekecewaan, ibarat petinju ya. Petinju itu begitu selesai, kalau enggak ada KO, masing-masing angkat tangannya kan, merasa pemenang. Masih memutuskan yang lain akhirnya. Nah, tapi nunggu Masih, kalau tinju cepat. Begitu diumumkan, mereka pelukan, walaupun berkeringat, berdarah, pelukan damai lagi. Itu yang ditatapkan, Andri ya. Rasa ingin para politis yang lebih civilized, educated, nirulah para petinju itu. Oke, oke. Kita ke parpol dulu ya, mungkin ke kameraman terlebih dahulu, bahwa ini rakyat sudah dewasa, ini elit parpol yang sebelumnya membuat rakyat terpolarisasi. Polarisasi ini punya kewajiban dan tanggung jawab menyatukan kembali dan meniadakan polarisasi itu sendiri. Saya rasa bukan hanya kewajiban politisi atau elit politik, tetapi kewajiban juga para cendikiawan juga. Karena sesungguhnya kemarin ketika pertarungan adu ide dan gagasan, apa yang dikatakan Mas Komar betul. Seharusnya kita tanggapi dengan ringan. Saya pembaca setiap akun Facebooknya Mas Komar, sehingga tahu persis ketika detik-detik mana yang harus kejujuran itu dikukup oleh sebuah kejujuran, mana kebohongan itu harus ditunjukkan sebuah kebohongan. Dan seperti netizen tadi menunjukkan, bahwa kita hari ini harus belajar dari rakyat. Rakyat yang dewasa, mereka bisa beradu argumen, bisa memblok sendiri. Hari ini setelah tanggal 17, mari kita kembali. Yang sudah diunfollow, yang sudah keluar dari WhatsApp group, kita masuk lagi. Memulihkan persahabatan kembali ya. Memulihkan persahabatan, karena sesungguhnya kita kembali kepada Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih damai. Jadi menurut saya kewajibannya bukan hanya di elit politik, tapi semuanya termasuk juga tentu para cendikiawan. Mbak Yeni, apa yang ini disampaikan Mbak? Tadi ada yang mengatakan pemilu sudah selesai. Bu Andi mengatakan pemilu belum selesai. Tapi kita sebagai masyarakat, kita sudah selesai dalam menunaikan hak kita dalam pemilu. Nah lantas, what's next? Pertama menurut saya, kita baru berpesta dan kita perlu menyelamati satu sama lain. Apa yang perlu kita selamati? Bahwa kita sebagai bangsa telah menghasilkan sebuah karya demokrasi yang luar biasa. Sebuah pemilu yang hadir, yang begitu rumit, begitu kompleks, tantangan yang begitu besar dengan kondisi geografis Indonesia yang seperti itu, berhasil kita hadirkan dengan relatif damai, relatif tanpa konflik, relatif tidak ada intimidasi, itu prestasi luar biasa. Lalu kemudian ada antusiasme, ada semangat yang ditunjukkan oleh warga masyarakat yang di luar negeri rela antri sampai berjam-jam. Bahkan ada yang harus naik pesawat, naik kereta cepat dari satu kota ke kota lainnya mengeluarkan biaya hanya untuk menunaikan hak konstitusinya. Ini luar biasa. Bahwa partisipasi pemilih 80% ini salah satu yang tertinggi di dunia. Ini prestasi siapa? Di sini tentu ada andil KPU, ada andil bawah selu. Tetapi ini andil yang paling besar adalah andil dari masyarakat rakyat Indonesia, bangsa kita semua. Bu Andi mungkin kita menanggapi bahwa bagaimana seharusnya ini bisa saling menyelamati. Karena kalau misalnya kita lihat tadi partisipasi pemilih ini paling tinggi di dunia dan kemudian rakyat Indonesia mungkin bisa berbangga diri ya sebetulnya. Karena pemilu kali ini pemilu yang rumit, serentak, pilek dan pilpres dilakukan, tapi kita berhasil makhluk hanya dalam waktu satu hari. Kalau menurut saya sih tidak rumit ya pemilunya, karena hanya ada tambahan pilpres saja dan itu lebih gampang karena ada fotonya ya. Justru yang dikelukan masyarakat di Dapil-Dapil yang saya temui adalah untuk partai politik karena tidak ada fotonya mereka agak kesulitan. Tapi itulah mekanisme kita sudah berjalan. Menurut saya bahwa pemilu kita ini kan sudah kita laksanakan dari periode ke periode. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kita berharap mekanisme hasil itu memang sudah sesuai aturan yang harus kita ikuti. Dan kita dari dulu juga mengatakan bahwa apapun pesta demokrasi kita, mobil kada, mobil like, mobil pres, selalu berakhir dengan perdamaian. Dan selalu saling merangkul. Misalnya saja Pak Prabowo kita lihat, ya beliau hadir di pelantikan Pak Jokowi, beliau menyalami, mengucapkan selamat. Dan saya kira budaya ini harus terus menerus untuk kita jaga bersama. Apapun perbedaan kemarin ini sudah selesai. Apapun hasilnya, Bu Andi, apapun hasilnya, apakah pemilu kali ini akan sama sifat Pak Prabowo nanti? Pak Prabowo setahu saya sangat negarawan. Saya yakin beliau akan melakukan hal yang sama. Tapi mari kita bersabar untuk menunggu proses akhir daripada pemilu ini. Nanti ada rekapitulasi nasional yang harus diputuskan melalui pleno KPU. Dan kita juga harus menghormati apakah masih akan melanjutkan ketahapan Mahkamah Konstitusi. Ini juga sebuah proses yang harus kita hormati. Karena itu saya kira malam ini mari kita semasa menyatakan bahwa tentu yang berbahagia dan menang itu adalah rakyat. Karena harus ada presiden maka harus ada pilpres. Harus ada perwakilan kita DPR maka harus ada pilek. Karena itu mari kembali berangkulan, berdamai dan lupakan semua perpecahan-perpecahan atau perbedaan pendapat. Pemilu kalau sudah selesai ya memang kembali kita membangun Indonesia secara bersama-sama. Romo BNI melihatnya kalau sebagai pemilih tugas kita sudah selesai. Menunaikan hak dalam menggunakan hak pilih kita Romo. Sehingga tidak ada itu seharusnya lagi saling serang antar pendukung atau keramaian di bawah dan juga di sosial media. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai Indonesia satu? Ya kalau saya melihat gini loh. Pertama rakyat itu sejak awal perbedaan politik, pandangan itu sesuatu yang biasa lu meraku. Yang sekarang mereka juga ngopi bareng, berjumpa bareng. Dan kalau kita melihat kan media sosial juga mulailah mereka merajut kebersamaan. Yang perlu kita lakukan itu kan masing-masing edit bagaimana memberi keteladanan itu. Dan saya rasa mereka akan jadi negarawan semuanya. Kalau sekarang mereka saling merayakan kemenangan, ya enggak apa-apa. Ong demokrasi kok. Jadi enggak ada yang perlu dikhawatirkan kok. Jadi kita mencoba melihat kita ini kan bangsa yang memiliki kematangan demokrasi yang terbesar. Dan menjadi contoh bagi negara-negara lain. Bagaimanapun kita sebenarnya harusnya berhutang budi pada dua organisasi besar. Yaitu Nadatah Unulama dan Muhammadiyah. Yang mampu memberikan spirit besar bahwa muslim terbesar di dunia. Mampu membangun demokrasi yang beradab tanpa tetesan darah. Dan itu merupakan sesuatu yang harus diberi penghargaan luar biasa. Dan dunia internasional memuji itu. Yang kedua kita melihat semangatnya luar biasa. Bagaimana orang yang berjalan hampir 300 kilometer. Enggak dapat dia harus berjalan hanya untuk nyoblot. Apa artinya? Rakyat itu cinta pada bangsa dan tanah airnya. Maka kecintaan rakyat pada bangsa dan tanah air ini jangan dinodai. Dengan cara-cara kita yang tidak menghargai suara rakyat. Karena kedaulatan di tangan rakyat. Maka saya rasa pesta demokrasi ini. Sudah selesai dalam pengertian. Tidak ada apapun komplik. Mereka berdamai dan merayakan kemenangan bersama-sama. Tidak ada kalah, tidak ada yang menang. Yang menang adalah rakyat. Terima kasih. Itu yang penting sebetulnya. Yang menang adalah rakyat Indonesia. Tapi kita ingin juga mengetahui bagaimana sebetulnya proses saat ini di KPU. Kita akan berbincang dengan Pak Wahyu. Tapi kita ikuti judah berikut terlebih dahulu.